Cincin Maut Jelit 5. Begitu melayang turun ke atas tanah, sorot matanya yang tajam segera memperhatikan tubuh Myong Tian Im lekat-lekat, kemudian sambil menjura dalam-dalam katanya. Tin Tin, siapakah orang ini memangnya kau tak bisa bertanya sendiri tukas Hang Tin Tin sambil mencibir. Sekalipun terkena batunya, pemuda itu sama sekali tidak marah, malah sambil tertawa janah dia meluncur ke depan langsung menerjang ke arah Myong Tian Im. Hang Tin Tin menjadi gelisah sekali setelah menyaksikan kejadian itu, dengan cepat dia menyelingap ke depan Myong Tian Im kemudian menghalangi gerakan tubuh pemuda itu. Tindakan dari gadis itu segera membiat pemuda baju putih itu menjadi tertegun, sambil menghentikan gerakan tubuhnya ia menegur, Tin Tin Tin, apa-apaan kau ini Li Teng, yang, sekarang dia sedang kritis keadaannya, sekalipun kau bisa membunuhnya juga bukan terhitung Eng Hiong. HMM, aku tak akan memperdulikan urusan tetek bengek semacam itu tukas Li Teng yang sambil tertawa dingin, ayahmu telah menerangkan cukup jelas, Barang siapa di antara kami bertiga sanggup memenggal batok kepala bocah keparat ini, siapa pula yang bakal menjadi menantunya, Sudah tiga tahun lamanya aku nantikan keadaan seperti ini, masa kesempatan yang begini baiknya akan kusiasiakan dengan begitu saja, Hong Tin Tin yang mendengar perkataan itu segera merasakan hatinya kecut, sementara pipinya berubah menjadi semu merah, Serta merta dia menundukkan kepalanya dengan wajah tersipu. Selang sejenak kemudian, dia baru melirik pula dua orang pemuda lain yang baru datang dan berdiri beberapa depa di sekitar sana. Kedua pemuda itu kira-kira berusia 20 tahunan, di sebelah kiri berbaju hitam dan di kanan berbaju biru, Mereka berdiri di atas tebing dengan posisi segitiga, sorot matanya yang garang mengawasi tubuh Niong Tian Im. Diam-diam Hong Tin Tin menghela napas panjang, pikirnya, gara-gara ingin mencarikan seorang suami yang cocok untukku, Ayah telah mengurung tiga ahli waris dari tiga perguruan besar ini untuk menanam rumput obat di dalam lembah, Padahal kecuali bersuha satu kali, selama tiga tahun ini belum pernah kujumpai mereka untuk kedua kalinya. Tak kusangka mereka mempunyai kesabaran yang begitu besar dengan berdiam terus dalam lembah yang terpencil ini, Setelah menggelengkan kepalanya berulang kali dan berpikir lebih jauh. Betul ketiga orang pemuda itu berwajah ganteng dan bertubuh tegap-gagah, tapi aku tidak suka kepada mereka, A-a-a-ai. Entahlah bagaimana penyelesaiannya di kemudian hari, sementara dia masih melamun, Li Tang yang telah berkata lagi, Tin-tin, harap kau menyingkir dari sini, sudah tiga tahun aku selalu bersabar tinggal dalam lembah ini, Tujuanku tak lain adalah untuk mempersunting kau, nah sekarang kesempatan telah datang, Aku tak akan menyianyikan dengan begitu saja hei, Kalau hendak berbicara sedikitlah tahu diri bentak Hang Tin-tin marah, Sekalipun ayah mengatakan akan memilih salah seseorang di antara kalian, Bukan berarti kau yang terpilih o-o-o, itu soal tak menjadi soal li Tang yang tertawa seram. Bila batok kepala bocah keparat ini telah kupenggal kau pun akan menjadi biniku titik mengacau belo kembali Hang Tin-tin membentak marah, Kini, kalian bertiga sama-sama telah datang kemari, belum tentu kau bisa miraih pahala tersebut, Siapa tahu sebelum badanmu bergerak, Pei Hei Tiong dan Chiang Tiong Chi akan segera melancarkan serangan pula, tidak percaya. Tanyakan sendiri kepada mereka li Tang yang tertegun setelah mendengar perkataan itu, Tanpa terasa ia lantas melirik sekejap ke arah Chiang Tiong Chi serta Pei Hei Tiong. Ah ah ah, tak menjadi soal ujarnya. Kemudian sebelum datang kemari, kami telah merundingkan secara baik-baik, Siapa di antara kami bertiga sampai dulu di sini, Dialah yang berhak untuk turun tangan paling dulu saudara Pei, Saudara Chiang begitu bukan Chiang Tiong Chi serta Pei Hei Tiong tidak berkata apa-apa mereka cuma mendengus dingin, Setelah saling bertukar pandangan sekejap kedua orang itu sering tak maju ke muka jelas mereka tidak setuju dengan apa yang diucapkan Li Tang yang barusan. Hei, ada apa Li Tang yang selera berseru dengan wajah kaget dan tercengang, Apakah kalian berdua kembali akan berubah pikiran Chiang Tiong Chi mendengus dingin, HMM, sebelum dilakukan adu kepandayan tadi, kau telah melakukan perbuatan licik, Ini berarti apa yang telah dijanjikan batal. Sekarang kita memiliki kesempatan yang sama siapapun mempunyai peluang yang sama pula untuk turun tangan, Sampai di situ, dia lantas melirik sekejap ke arah Pei Hei Tiong yang berbaju biru sambil menambahkan, Saudara Pei, betul begini bukan Pei Hei Tiong tertawa terbahak-bahak, Haah, 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 apa yang diucapkan Saudara Chiang memang benar, Siow Teh memang bermaksud demikian dengan penuh kegusaran Li Tang yang segera membentak keras, Orang Si Chiang, kau betul-betul tak tahu malu, sudah kalah mau mungkir huuh, Katanya saja ahli warisnya Hong Jeng Bun di Lem Hei, Nyatanya Kero untuk berbicara pun begitu kasar dan tak tahu adat, HMM Aku Chiang Tiong Chi segan berdebat dengan manusia macam kau, Lebih baik Saudara Pei saja yang memberikan pertimbangannya Ucapan Saudara Chiang memang betul Pei Hei Tiong manggut-manggut, Kita memang seharusnya memiliki kesempatan yang sama, Mana boleh saat turun tangan dibagi siapa duluan siapa belakangan sehingga, Orang Si Pei, apa yang kau katakan tadi masih termasuk hitungan tidak Li Tang yang marah-marah, Apa yang ku ucapkan tadi seru Pei Hei Tiong tercengang, Tadi, kita sudah berjanji akan saling beradu ilmu meringankan tubuh, Siapa tiba di tempat sasaran paling dulu, Dia yang berhak turun tangan lebih duluan, Bukankah kalian sudah menyetujuinya? Sekarang, mengapa kalian mengkir lagi Pei Hei Tiong menunjukkan sikap yang amat kaget bercampur tercengang, Segera gumamnya, heran, sejak kapan sih aku mengucapkan kata-kata seperti ini? Dia segera berpaling sambil bertanya lagi, Saudara Chiang, apakah tadi Siaw Teh pernah berkata begitu? Haah, 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 aku pun tidak mendengar Saudara Pei berkata demikian, Mungkin dia sudah salah dengar, Li Tang yang makin berang, Dia segera marah-marah besar. HMM, katanya saja Sao Po Ocu dari Benteng Chong Leong Po di wilayah Sailam dan ahli waris Simcian Win Oikwang Tiong, Tak taunya apa yang diucapkan melebih bau kentut Chiang Tiong Chi maupun Pei Hei Tiong menjadi naik pitam, Serem tak mereka meloloskan senjata masing-masing sambil bersiap sedia melancarkan serangan. Li Taik yang teriak Chiang Tiong Chi dengan suara keras Jangan kau anggap setelah menjadi muridnya Hong Leng Bun kau bisa berbuat semena meneh di hadapan kami, HMM. Siapa sih yang memandang sebelah metuk kepadamu? Betapa gembiranya Hong Tintin ketika melihat tiga orang itu cok-cok sendiri, Dia tahu ketiga orang pemuda itu sama-sama bernapsu ingin mempersunting dirinya, Siapapun tak akan mengalah kepada siapa, Bila ketiganya bisa saling beradu, Niscaya keadaan tersebut akan sangat bermanfaat baginya. Tapi secara diam-diam dia pun merasa cemas karena, Liong Tian Im sedang bersemedi ketika itu, Sedang paras mukanya juga tidak mengalami perubahan lagi, Tetap seperti sedia kalah, Keadaan semacan ini bila dibiarkan berlangsung terus, Niscaya akan sangat menguntungkan bagi dirinya. Perlu diketahui tiga orang pemuda itu semuanya, Merupakan ahli waris dari perguruan-perguruan kenamaan dalam dunia persilatan, Mereka semua memiliki serangkaian ilmu silat yang tak terkirakan hebat, Padahal Hong Tintin tidak tahu sampai di manakah taraf kepandayan silat yaak dimiliki Liong Tian Im, Ditambah pula luka dalam yang dideritanya cukup parah, Dapatkah sembuh masih merupakan sebuah tanda tanya amat besar? Sambil menggigit bibir, Diam-diam dia berpikir lagi, Sekarang aku hanya bisa berusaha untuk mengulur waktu sedapat mungkin, Agar dia bisa menyembuhkan lukanya dengan tenteram, Sebab menanti dia telah menyelesaikan semedinya, Maka suatu pertarungan sengit sudah pasti tak bisa dihindari lagi. Berpikir sampai di situ, Hong Tintin segera menghela nafas panjang, Katanya, Sudahlah, Kalian jangan cocok sendiri, Begini saja, Biar aku yang menjadi saksi bagi kalian, Cobalah bertanding untuk sekali lagi, Akan kulihat siapa yang bisa mencapai puncak tebing di atas air terjun itu paling dulu, Dialah yang paling punya harapan untuk mendapatkan aku, Dengan cepat Pei Hei Tong menggelengkan kepalanya berulang kali, Serunya, Bagaimana kalau bocah keparat itu sampai melarikan dirilah sedang menderita luka dalam yang cukup parah, Sekarang sudah tak bertenaga lagi untuk bergerak, Apalagi ada aku di sini, Pada hakikatnya dia tak berakal bisa kabur. Apakah kau takut kepadanya? Tapi hal ini jelas tak adil teriak li teng yang tak senang hati, Sudah jelas aku yang menang, Masa, Hong Tintin sama sekali tidak memperdulikan ocehannya, Dia segera berteriak keras, Mulai, Siapa lamban siapa pula yang segera menggelinding pergi dari lembah Yok Ongko ini baru selesai ucapan tersebut, Diutarakan Pei Hei Tong dan Chi Yang Tiong Chi telah berpekik nyaring, Kemudian dengan kecepatan yang luar biasa mereka lari menuju ke atas puncak, Tebing di mana air terjun itu bersumber. Dalam keadaan seperti ini, Pada hakikatnya tiada kesempatan lagi buat li teng yang untuk berpikir lebih jauh, Setelah melotot sekejap ke arah Hong Tintin dengan gemas, Buru-buru dia menyusul pula dari belakang. Tiga sosok bayangan manusia bagaikan tiga gulung asap segera meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi, Dalam beberapa kali lompatan saja mereka sudah mulai mendaki dinding tebing itu. Sayang tebing itu penuh lumut hijau yang licin dan lembab, Hampir boleh dibilang sama sekali tiada tempat berpijak, Maka makin ke atas ketiga orang itu mendaki, Gerakan mereka semakin tambah lambat. Memandang bayangan punggung ketiga orang itu, Hong Tintin menghembuskan napas panjang, Ia tahu ketiga orang pemuda itu hanya terkecoh untuk sementara waktu bila mereka sudah kembali nanti, Entah bagaimana dia harus menghadapi mereka. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Leong Tian Im, Setelah menghela napas panjang pikirnya, Heran, Entah mengapa aku begitu menaruh perhatian kepadanya. Bukan cuma begitu, Bahkan perkataan ayahku pun tak kuturuti, Inikah yang dinamakan cinta terlintas rasa jengah di atas pipinya yang merah dadu, Kemudian kembali di menghela napas panjang, Gumamnya, Bila inilah yang dinamakan cinta, Maka sepanjang hidup aku tak akan merasakan gembira iagi, Sebab dia begitu kaku, Begitu dingin dan susah didekati, Makin dipikir dia merasa pikirannya makin kalut, Akhirnya dia mendongakan kepalanya memperhatikan tiga sosok bayangan manusia yang makin mengecil di depan sana, Ketiga orang pemuda itu sedang pelan-pelan mendekati puncak tebing. Tapi dinding tebing itu makin ke atas semakin licin seperti cermin, Hampir tiada tempat yang bisa digunakan sebagai tempat berpijak, Sudah jelas ketiga orang itu tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Hei cepatlah bangun ia tahu pada saat itu Liong Tian Im sedang bersemedi untuk mengobati lukanya, Dalam keadaan seperti ini jelas tak boleh terpengaruh oleh kekuatan apapun dari luar, Sebab sedikit saja salah bertindak akibatnya bisa menimbulkan jalan api menuju neraka. Oleh karena itu suara panggilannya amat lirih, Kuatir Liong Tian Im menjadi terkejut sehingga tenaga dalamnya yang terhimpun itu menjadi tersumbat Liong Tian Im sendiri hanya tahu bersemedi untuk mengobati lukanya, Pelan-pelan dia membawa sisa hawa murni yang terpencar-pencar dalam urat nadinya itu berkumpul dalam pusar, Kemudian dirasakan peluh dingin meleleh keluar lewat pori-pori badannya membuat luka yang semula amat berat lambat laun menjadi semakin ringan dan berkurang. Dalam lamat-lamatnya kesadaran tiba-tiba ia mendengar suara panggilan Hong Tian Im yang penuh kecemasan itu, Serta merta dia lantas membuka matanya dan melihat gadis itu berdiri di hadapannya. Dengan sinar mata penuh tanda tanya, ia lantas mengawasi sorot marah Hong Tintin yang penuh dengan rasa khawatir itu. Sudah punah racun dalam tubuhmu dapatkah kau bangkit berdiri? Hong Tintin segera bertanya, Liong Tian Im segera muntahkan keluar mutiara penolak racun dari dalam mulutnya. Ia menjawab, mutiara ini selain berkhasiat untuk mengusir racun, juga mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan luka dalam, Seandainya tiada dia, mungkin lukaku tak pernah akan lembah kembali jadi lukamu telah sembuh sama sekali seru Long Tintin amat gembira. Dengan cepat Liong Tian Im menggelengkan kepalanya. Tidak baru sembuh tiga bagian saja, tapi lama-kelamaan luka tersebut akan sembuh dengan sendirinya, Sambil menerima kembali mutiara penolak racun itu, rasa kecewa sempat melintas di wajah Hong Tintin. Barusan ada tiga orang datang hendak membunuhmu, sekarang mereka kena kutipu umu pergi ke tebing curam di seberang sana katanya sambil menuding air terjun di depan sana. Kemudian setelah berhenti sejenak, diami anjutkan, Bila mereka datang lagi nanti kita pasti tak dapat lolos dari cengkeraman mereka Liong Tian Im segera mendengus dingin. HMM, mengapa aku mesti takut kepada mereka serunya? Mereka adalah orang-orang yang dikirim ayahku untuk membunuhmu seru Hong Tintin cemas. Sekarang, marilah kita mencari suatu tempat untuk menghindari kejaran mereka lebih dulu. Bila lukamu telah sembuh nanti sudah barang tentu kau tak usah takut kepada mereka lagi Liong Tian Im memandang sekejap bayangan manusia yang sedang pelan-pelan meluncur turun ril atas dinding tebing seberang sana, kemudian ujarnya keras. Aku Liong Tian Im tak perlu menghindarkan diri dari pengejaran mereka, tapi, lukamu baru sembuh tiga bagian, bila lukamu sudah sembuh seratus persen tentu saja aku tak akan menghalangimu untuk tetap tinggal di sini. Sekarang kemohon kepadamu, ikutilah aku pergi makin berkata hatinya makin sedih sehingga bampir saja air matanya jatuh bercucuran. Liong Tian Im memandang sekejap ke arahnya, kemudian menghala nafas panjang. Aai, baiklah, aku akan mengikuti dirimu. Hang Tintin segera mengulurkan tangannya yang lembut untuk menarik tangan Liong Tian Im. Kembali ia berkata, kita hanya bersembunyi dalam gua itu saja agar mereka tak menemukan jejak kita, saat itu kau pasti dapat merawat lukamu dengan hati yang tenang. Ia lantas mengajak pemuda itu berjalan berputar-putar ke sana kemari, akhirnya sampai di bawah dasar air terjun yang deras itu, kemudian dengan menelusuri dinding tebing menyeberangi pancuran air yang deras menuju ke sebuah selokan kecil yang mengalir ke sisi tebing. Belum lama tubuh mereka berdua menyelingap masuk kebalik air terjun yang sangat deras itu, dari tengah udara melayang turun tiga sosok bayangan manusia. Tampaknya ketiga orang pemuda itu tidak melihat kalau Liong Tian Im dan Hang Tintin telah melompati air selokan dan menyembunyikan diri di belakang air terjun. Dengan sorot metu yang tajam ketiga orang pemuda itu celingukan ke sana kemari mencari jejak Hang Tintin, namun selain suara air yang mengalir, mereka tak berhasil mendengar suara apa-apa, tidak melihat pula sesosok bayangan manusia pun. Dengan wajah tercengang Pei Hei Tiong segera berpikir, heran, setibanya di sini, mengapa bocah keparat tiup bersama dia bisa hilang lenyap. Ternyata sekeliling air terjun itu amat kabur suasananya karena diliputi oleh selapis kabut yang tebal, sewaktu mereka bertiga melayang turun tadi, sorot metu mereka terhalang oleh kabut air serta butiran air yang memercik keempat penjuru, oleh sebab itu mereka saksikan tubuh Liong Tian Im dan Hang Tintin menyelinap di sekitar sana, namun tidak melihat kemanakah mereka menyembunyikan diri. Dengan sinar metu yang tajam bagai sembilu, Chiang Tiong Chi segera berseru dengan gusar, bila bocah keparat itu berani menyandratin-tin, akan kuhajar dia sampai mampu seliteng yang segera tertawa seram, heeh, 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 kemungkinan besar kita bertiga sudah tertipu oleh bocah perempuan itu, seluk beluk di lembah Yok Ongko ini cukup dikuasahi olehnya, apalagi jalan kecil di sini pun sangat banyak, sepanjang hari dia selalu bermain di sini, mana mungkin tak tahu jalan, besar kemungkinan dia telah mengajak bocah keparat itu pergi meninggalkan tempat ini. Pei Hei Tiong tertegun untuk beberapa saat lamanya, dengan wajah tidak percaya dia berseru, dari mana kau bisa tahu kalau setiap hari dia selalu bermain di sini sekilas rasa bangga segera menghiasi wajah Li Tong, yang, setelah tertawa seram katanya, sebelum kita memasuki lembah ini tempoh hari, bukankah Hang Yok Su pernah berpesan secara khusus kepada kita agar jangan mendekati sekitar air terjun ini? Waktu itu aku merasa keheranan dan ingin tahu, maka suatu hari secara diam-diam aku pun ngeloyor ke bawah air terjun sana untuk mengintip, setelah berhenti sebentar dengan wajah penuh rasa bangga dan melanjutkan, begitu melihat keadaan di situ, kontan saja aku merasakan sukmaku serasa melayang meninggalkan raga. Ternyata di air selokan tepi air terjun tersebut nampak seorang gadis yang putih bersih sedang mandi, coba tebak apakah gadis itu dia nampak bangga sekali, terutama setelah bercerita sampai bagian yang paling menegangkan, sambil mendongakkan kepalanya dia segera tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, rupanya kau sering ngintip tin-tin mandi seru Chiang Tiong Chi cepat, mengapa tidak memberitahukan kepada kami Lieteng yang tahu kalau kedua orang itu sedang dibakar oleh api cemburu, dengan bangga sekali dia tertawa terkekeh-kekeh. Haaah, 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 Ternyata gadis yang berada dalam keadaan telanjang bulat itu memang tin-tin bayangkan saja, disuguhi pemandangan yang begitu merangsang, masa aku akan ceritakan hal ini kepadamu seandainya kecantikan tin-tin tidak membuat hatiku terpikat sejak dahulu aku sudah tidak betah tinggal di lembah gersang ini terus-menerus, apalagi menenamkan rumput obat buat Hang Yok Su. Suara tertawa dan ceritanya amat keras itu berkumandang sampai di mana-mana, berkumandang pula ke dalam gua di balik air, terjun di mana Liong Tian Im dan Hang Tin Tin berada. Kontan saja paras muka Hang Tin Tin berubah merah karena jengah, sekujur badannya gemetar keras menahan rasa gusar, lalu dengan pandangan malu dan menyesal dia menatap wajah Liong Tian Im. Entah mengapa ternyata Liong Tian Im juga merasakan suatu perasaan tak enak yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, dia merasa hatinya seperti ditusuk dengan sebilah pisau tajam, membuat dia harus mengerang menahan amarahnya. Keparat, bedebah bangsat itu harus dibunuh sumpahnya dalam hati. Ia tidak tahu kalau secara diam-diam dan tanpa terasa dia telah jatuh cinta kepada yang bernamakan Hang Tin Tin itu, ketika mengerti kalau tubuhnya yang putih polos diintip orang, hal ini membuat perasaannya kalut dan tak keruan. Tapi tak lama kemudian ia jadi gelis sendiri pikirnya, apa sangkut pautnya persoalan ini dengan diriku? Mengapa aku mesti marah sendiri? Toh dia bukan biniku, bukan pula kekasihku, mengapa aku mesti cemburu dengan termangu-mangu Hang Tin Tin memandang wajah Liong Tian Im? Lama kemudian dia baru menghela nafas sambil bertanya, apakah kau tidak marah Liong Tian Im menjadi tertegun setelah mendengar pertanyaan itu, serunya hambar, mengapa aku harus marah Hang Tin Tin tidak menyangka kalau Liong Tian Im bersikap begitu dingin dan hambar kepadanya, ia merasa banyak kesedihan dan kemendongkolan yang tak dapat disalurkan keluar, tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Sambil menahan isak tangisnya ia berkata, aku tahu kau tidak suka kepadaku, sejak kecil aku tidak beribu, di dunia ini memang tak ada orang yang mencintai aku dan menyayangiku, dalam kehidupanku yang sepi, tak akan pernah ada orang yang memperhatikan diriku, setelah memandang sekejap ke arah Liong Tian Im lanjutnya kemudian, bahkan kau pun tidak menaruh perhatian kepadaku, diam-diam Liong Tian Im menghela rapat panjang, pelebagai pikiran berkecamuk dalam benaknya, jalan pikirannya pun segera turut berbuat ternama linuk air matah Hang Tin Tin. Dia merasa di dunia ini tak ada kehangatan, tiada cinta, yang ada, dendam kesumat. Sementara dia masih termenung, mendadak dari balik tirai air terjun, dia menangkap ada tiga sosok bayangan manusia sedang bergerak lewat. Dengan cepat dia menarik nafas dalam-dalam, lalu bertanya, Tin Tin, apakah di sini masih ada jalan keluar? Agaknya Hang Tin Tin pun merasakan juga keadaan yang tak beres, dengan kaget dia menyahut, tidak ada, di sini cuma ada sebuah jalan yang menghubungkan tempat luar dengan kuburan ibuku, Liong Tian Im segera menjulurkan jari tangannya untuk mendekat bibir Sinona, kemudian memberi tanda kepada Hang Tin Tin agar jangan berbicara. Saat itulah, di luar air terjun sana kembali berkumandang suara pembicaraan dari ketiga orang pemuda itu. Terdengar Li Teng yang berkata, Tahukah kalian, di belakang air terjun ini masih terdapat sebuah gua yang besar apa? Di belakang air terjun ini masih ada sebuah gua besar teriak Chi yang Tiong Chi keras-keras, kenapa kau tidak kau katakan sedari tadi? Sudah pasti keparat itu bersama Tin Tin bersembunyi di dalam sana betul sambung Pei Hei Tiong pula, kita sudah mencari di sekeliling tempat ini tanpa hasil, sudah pasti mereka bersembunyi di dalam gua tersebut Hei, dengarkan dulu perkataanku jangan maunya ngeropos melulu, Tukas Li Tiang Yang. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, Tahukah kalian, apa sebabnya Hang Yok Su melarang kita untuk datang kemari? Hal ini disebabkan karena istrinya dikubur di belakang air terjun tersebut, kau maksudkan gua itu tempat menyimpan jenazah tanya Chi yang Tiong Chi. Benar, maka dari itu meski aku berpikir sampai ke situ, namun aku pun merasa hal ini tak mungkin terjadi, tapi sekarang, setelah tiada tempat lain yang bisa dicari lagi, terpaksa aku akan memeriksanya juga, nah kalian tunggu saja di sini ketika Liong Tian Im menyaksikan, paras muka Hang Tintin berubah hebat, dengan suara dalam dialantes berkata, kalau toh di sini tiada jalan lain, bila mana pergi, terpaksa aku akan menerjang keluar dengan kekerasan WS mendadak Li Teng yang menerobos masuk ke dalam gua itu dengan menyeberangi air terjun. Begitu menepis air yang membasahi wajahnya, dalam sekilas pandangan saja telah dijumpainya Liong Tian Im dan Hang Tintin sedang menyembunyikan diri di atas batu besar di belakang air terjun tersebut, tanpa terasa ia tertawa seram. Sambil maju selangkah, teriaknya keras, Tintin, kau tidak terluka bukan enyah kau dari sini, kau tak boleh memasuki tempat ini bentak Hang Tintin. Li Teng yang tertawa-tawa tersipu-sipu segera katanya lagi, Oh oh Tintin, mengapa kau mengambil kepadaku jika kau berani maju selangkah lagi, segera kulaporkan kepada ayah, ancamnya. Setelah mendengar ancaman tersebut Li Teng yang benar-benar tak berani maju ke depan, sementara sorot matanya dialihkan ke sekeliling tempat itu. Gua di belakang air terjun ini memang sangat luas, sebuah batu besar berdiri di tengah ruangan, Liong Tian Im dan Hang Tintin yang berada di atasnya sama sekali tidak kena percikan air dari atas. Di belakang mereka berdua terbentang sebuah gua yang berbentuk persegi, di dalamnya gelap gulita tak nampak dasar, entah tempat itu dihubungkan kemana. Paras muka Liong Tian Im diliputi oleh selapis hawa napsu membunuh yang amat tebal, dengan sorot metu setajam semilu dia mengawasi seluruh tubuh Li Teng yang tanpa berkedip, sementara suatu perasaan gusar yang aneh muncul dalam hatinya. Sambil tertawa dingin ia segera membentak, saudara, lebih baik kau enyah dari sini Li Teng yang agak tertegun, tapi kemudian ia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 dalam dunia persilatan dewasa ini barang siapa berjumpa dengan anggota keluarga Li kami, semuanya menaruh hormat dan sungkan takku sangka kasih keparat Jahanam berani betul menjual aksi di hadapan aku orang Shili, kau tahu, siapakah aku tegur Liong Tian Im dengan suara sedingin salju. Aku tidak ambil peduli siapakah kau, aku hanya tahu menginginkan batok kepalamu sekali lagi Liong Tian Im mendengus dingin. Bajingan yang tak tahu diri, lebih baik jangan tekebur lebih dulu, untuk mempertahankan batok kepala sendiri pun belum tentu mampu kau masih berani berbicara sesumbar Li Teng yang marah sekali mendadak dia meloloskan pedangnya, kemudian berkata, bocah keparat, aku bersumpah hendak membunuhmu titik belum habis perkataan itu diujudkan, mendadak dari luar air terjun sudah terdengar suara dari Chiang Tiong Chi berkumandang datang, saudara Li benarkah bocah keparat itu berada di dalam sana betul, jawab Li Teng yang dengan lantang, aku orang Shili yang berhasil menemukan keparat ini, maka kalian berduapun tak usah berebut lagi denganku sesudah menarik napas panjang-panjang dia membentak nyaring. Bocah keparat, serahkan nyawa anjingmu waktu itu, entah dari mana datangnya hawa amarah yang berkobar di dalam dadanya, tiba-tiba Liong Tian Im mendengus dingin, pergelangan tangannya segera digetarkan ke angkasa, sebuah cincin segera melayang ke udara dan menyambar ke depan diiringi suara deringan angin tajam. Li Teng yang berasal dari keluarga Persilatan, senjata rahasia dari aliran manapun dalam dunia Persilatan diketahui olehnya dengan jelas, tapi belum pernah ia saksikan senjata rahasia berbentuk cincin yang bisa berbunyi begini aneh. Begitu menyaksikan cincin tersebut menyambar datang dengan membawa suara desingan angin tajam yang memekikan telinga, dia merasa amat terperanjat buru-buru tubuhnya merendah lalu melompat ke samping kanan. Liong Tian Im sama sekali tidak menyangka kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya oleh Li Teng yang itu adalah begitu luar biasa, ternyata dalam keadaan yang gawat dia sempat menghindarkan diri ke arah samping di mana tempat itu lolos dari ancamannya. Dengan cepat tubuhnya melompat ke depan secepat kilat, telapak tangannya segera diayunkan ke depan, menggunakan kesempatan Li Teng yang sempat berdiri tegak, ia menghantam dada lawan. Dengan cekatan Li Teng yang berkelit ke samping, kakinya bergeser lalu telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan dasyat, sementara pedang di tangan kanannya membacok dengan jurus Tian Liong Kuan Jit, naga langit menerjang matahari. Suatu jurus serangan Tian Liong Kuan Jit yang sangat lihai L. Bentak Liong Tian Im, ia tidak menduga kalau perubahan gerak yang dilakukan Li Teng yang bisa lebih cekatan daripada seorang jago lihai dari dunia persilatan kecerdasan serta kesiapsiagaannya betul-betul amat mengagumkan. Ia mendengus dingin, mendadak dengan kelima jari tangan yang direntangkan diahan tambahu kiri Li Teng, yang jurus serangan ini selain dilepaskan lurus ke muka juga dilancarkan dengan kecepatan luar biasa. Siapa tahu baru saja serangan itu dilepaskan mendadak wajahnya mengejang keras, dadanya kembali turun naik dengan tersengkal-sengkal, meski luka dalamnya yar parah telah sembuh 7-80 persen, tapi pengerahan tenaga dalam yang dilakukannya barusan membuat luka itu kambuh kembali, itulah sebabnya sewaktu kelima jari tangan itu mencengkeram tubuh lawan, dia merasa sudah tak bertenaga lagi. Li Tatik yang pun merasa terkesiap sekali ketika menyaksikan datangnya cengkeraman maut itu, menanti ancaman lawan menyentuh di atas badannya, ia baru merasa kalau ancaman tersebut sama sekali tak bertenaga. Mula-mula hatinya agak tertegun, kemudian dengan capat pikirannya, aneh benar, mengapa tenaga dalam yang dimiliki bocah keparat ini sebentar kuat sebentar kemudian melemah sesungguhnya sepah yang telah terjadi begitu perasaan takutnya hilang, semangatnya segera berkobar, sambil miringkan badan secepat kilat dia menerjang ke muka. Cahaya pedang berkilauan menjauhi udara selapis cahaya pedang bagaikan hujan grimis memancar di seluruh angkasa dalam waktu singkat semua jalan darah penting Liong Tian Im sudah berada di bawah kepungan lawan. Diam-diam Liong Tian Im menghela nafas panjang, pikirnya, heran, mengapa lukaku bisa kambuh kembali, tampaknya hari ini aku bakal tewas di tangan musuh tangguh, AAAI, mumpung lukaku belum bertambah parah, mengapa aku tidak mempertaruhkan sisa tenaga dalam yang kumiliki untuk beradu jiwa dengan ketiga orang musuh tangguh tersebut, begitu ingatan tersebut melintas di dalam benaknya, ia segera menghimpun segenap tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan kanan, kemudian diayunkan ke arah lapisan pedang lawan yang berlapis-lapis. Li Tang yang mendengus berat, pedangnya kena dipaksa oleh serangan Liong Tian Im sampai keluar dari arna, dalam gugupnya cepat dia mengayunkan tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan. Bela am tanda seru tahu-tahu tubuh Li Tang yang sudah kena terhajar oleh pangin serangan dari Liong Tian Im sehingga mencelap keluar dari gua dan tercebur ke dalam air. Liong Tian Im menarik napas panjang-panjang, telapak tangan kanannya kembali disentakan keras-keras, cimcin maut iblis emasnya berputar suatu lingkungan busur di tengah udara, lalu menkul kembali ke atas tangannya. Hang Tintin khawatir pemuda itu akan menyusul keluar, buru-buru dia menarik tangannya sambil berkata dengan suara lembut, kau jangan keluar dari tempat ini, mereka bertiga bisa bekerjasama untuk mengerubuti dirimu, Liong Tian Im segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan itu. Haa 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 sejak terjun ke dalam dunia persilatan, aku iblis emas berjari darah belum pernah takut kepada siapapun, aku rasa kemampuan ketiga orang keparat itu cuma begitu-begitu saja, aku yakin masih mampu untuk menghadapinya, tiba-tiba senyumannya hilang, dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi wajah Hang Tintin dalam-dalam, ketika sorot matanya bertemu dengan wajahnya yang penuh kegelisahan, dia merasa amat terperanjat. Dari balik sorot matanya yang bening, tiba-tiba ia menyaksikan ada selapis kabut kekuatan yang pelan-pelan menyebar luas, itulah suatu perasaan yang aneh, ketika ia merasa hatinya bergetar keras, Hang Tintin pun merasakan pula tubuhnya gemetar keras. Setitik perasaan itu segera disambut oleh mereka berdua dengan senyuman jengah. Ada orang bilang, cinta bisa terjadi di saat metu seorang pemuda bertemu dengan metu seorang darah, mungkin juga cinta dari mereka berdua tercipta pula pada detik-detik itu. Pelan-pelan Leong Tian Im menjulurkan tangannya ke depan sambil mengamati wajah Hang Tintin dengan termangu. Sekulum senyuman manis pun segera tersungging di ujung bibir gadis itu, pelan-pelan, ia mengulurkan pula tangannya dan diletakkan dalam telapak tangannya yang besar. Ketika tangannya yang kecil mungil digenggam olehnya, serem tetan perasaan bahagia segera timbul dari dalam hati mereka berdua. Sambil menggandeng tangan Hang Tintin, pelan-pelan Leong Tian Im mengajaknya keluar dari situ. Ketika bayangan mesrah mereka berdua muncul di hadapan tiga orang jago muda yang berdiri di luar air terjun, tiba-tiba saja perasaan api cemburu membara di dalam dada ketiga orang itu. Dengan cepat mereka saling berpandangan sekejap, setelah itu enam buah mati yang tajam bersama-sama dialihkan ke wajah Leong Tian Im. Chiang Leong Chi tertawa dingin, tiba-tiba dia berkata, Si Hang berdua, dalam waktu singkat kita sudah tiga tahun berdiam dalam lembah yok ongkat, Dalam waktu yang panjang dan lama, kita harus menanti terus di sini sambil menahan derita dan kesal, tapi kesemuanya ini karena apalita api yang yang basah kuyup karena tercebur ke air, segera tertawa seram. He, he eh, he eh, kita sedang menunggu Hang Yok Su memilih salah seorang di antara kita bertiga untuk dijadikan bakal menantunya, Tapi aku lihat, tampaknya kita sudah tiga tahun menunggu dengan sia-sia, Pei He Tiong mendengus dingin, HMM, sekalipun demikian, aku rasa bocah keparat itu pun masih belum cukup hoki untuk mempersunting gadis secantik bidadari ini sebagai istrinya. Setelah melirik sekejap ke arah Hang Tin Tin, dia melanjutkan, Sekalipun Hang Tin Tin setuju, Hang Yok Su sudah pasti tak akan setuju. Ketiga orang pemuda ini merasa dirinya memiliki serangkaian ilmu silat yang hebat, padahal kekatnya mereka sama sekali tak memandang sebelah mata pun kepada Leong Tian LM. Ucapan demi ucapan dilontarkan terus tiada hentinya, membuat Leong Tian Im yang diejek segera memperlihatkan wajah kegusaran. Mendadak sekulung senyuman sinis tersungging di ujung bibir Leong Tian Im. Senyuman yang dingin itu sedemikian seramnya membuat ketiga orang pemuda itu langsung tertegun. Leong Tian Im segera tertawa seram, tegurnya, sudah cukupkah kalian berbicara? Leeteng yang mendesis sinis, pelan-pelan dia meloloskan pedangnya yang dingin seperti es itu dan sarungnya, kemudian menyentil tubuh pedang itu keras-keras. Kering tanda seru dentingan nyaring segera berkumandang memecahkan keheningan. Leong Tian LM mendengus dirgin, HMMM. Sebuah pukulanku tadi apakah masih belum cukup dia mengejek dingin? Merah padam selembar wajah Leeteng yang karena jengah. Kepandayan Anda untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan memang betul-betul hebat. Kalau cuma kepandayan semacam itu mah apa artinya tanda tanya HMM, kalau begitu kau boleh maju lebih duluan jengek Leong Tian Im sinis. Leeteng yang menggetarkan pergelangan tangannya beberapa gelombang cahaya pedang segera memancar keluar, bentaknya keras, Mari, kau telah menghadiahkan sebuah cincin dan sebuah pukuan kepadaku, Sekarang aku hendak menghadiahkan kembali sebuah tusukan pedang untukmu secepat sambaran petir cahaya pedang berkelebat lewat, Leeteng yang bergeser maju berulang kali, pedangnya membentuk satu lingkaran cahaya di tengah udara lalu membacok ke depan. Menyaksikan datangnya bacokan pedang tersebut, Leong Tian Im segera melejit ke samping untuk berkelit, menggunakan kesempatan itu telapak tangan kirinya diayunkan ke depan. Seketika itu juga terdengarlah segulung angin pukulan yang disertai suara gemuruh yang amat nyaring meluncur ke depan menghantam cahaya pedang yang sedang membacok tiba. Leeteng yang tidak menduga kalau pihak lawan berani menyongsong datangnya bacokan pedang yang maha dasyat itu dengan tangan kolong belaka, bahkan sedikit pun tidak takut terhadap cahaya pedang lawan. Baru pertama kali ini Leeteng yang menjumpai taktik pertarungan yang begitu berani menyerempet bahaya, seketika itu juga dia menjadi ketakutan dan buru-buru menarik kembali pedangnya sambil melompat mundur ke belakang. Kau benar-benar sudah bosan hidup hardiknya keras-keras. Butiran keringat sudah membasahi wajah Leong Tian Im, dia menarik napas panjang-panjang lalu berkata, seandainya kau tidak mundur, yang mati bukan aku HMM, bocah keparat, kau jangan kelewate kebur seruliteng yang mendengus dingin. Sambil berkata dia lantas menghimpun kembali tenaga dalamnya ke ujung pedang, seketika itu juga cahaya tajam berkilauan di angkasa gelombang pedang pun menggulung-gulung membelah angkasa. HMM, Leong Tian Im menjengek sinis, serunya sambil tertawa dingin, tampaknya sebelum melihat peti mati kau tak akan melelahkan air mata. Baik, agar kau tahu kalau aku Leong Tian Im bukan manusia tak berguna seperti yang kau bayangkan, lihatlah akan kelihayanku ini, mendadak dia maju selangkah dengan tindakan lebar, bayang tapak tangan membelah di angkasa, terlihatlah segulung tenaga pukulan yang disertai berpuiuh puluh bayang tangan yang membelah angkasa, langsung membacok ke muka. Angin pukulan yang menggulung-gulung membuat seluruh angkasa serasa penuh dengan daya tekanan yang berat, sedemikian dasyatnya serangan tersebut hingga cukup menggetarkan hati setiap orang. Dalam urutan jago-jago muda, Li Tang yang adalah seorang jagoan muda yang menonjol, belum pernah ia alami keadaan yang sebegitu mengenaskan seperti hari ini, sambil membentak keras mendadak pedangnya ditekan ke bawah lalu berbalik menebas pergelangan tangan Leong Tian Im. Enyah kau dari sini bentak Leong Tian Im sambil melontarkan telapak tangannya ke depan. Li Tang yang hanya merasakan datangnya segulung tenaga pukulan yang mahadasyat menghantam ke atas tubuhnya, dengan ketakutan dia muniur sejauh enam lima langkah dari tempat semula, kemudian memandang ke arah si anak muda itu dengan wajah termangu. Ilmu kepandayan apakah itu tanyanya dengan suara keras? HMMM aku yakin kau belum pernah menyaksikan kepandayan ini EJ Leong Tian Im Sinis, aku pun merasa tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepadamu ketika Pei He Tiong dan Chi Yang Tiong Chi menyaksikan sebuah sentilan jari dari pemuda si Leong itu berhasil memukul mundur Li Tang, yang diam-diam mereka saling berpandangan sekejap dengan perasaan terkesiap, mimpi pun mereka tak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki lawannya telah mencapai puncak kesempurnaan tanpa terasa kedua orang itu maju dua langkah ke depan. Saudara Li, perlukah siyaute membantu dirimu tanya Chi Yang Tiong Chi sambil tertawa seram? Merah padam selembar wajah Li Yang Karuihne jengah, tapi dengan cepat ga menjawab, Aku toh belum kalah, Leong Tian Im sendiri pun merasa agak terkejut juga setelah berhadapan dengan tiga orang jago muda yang begitu lihai, satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya. Dia berpikir, andai kata setelah terluka aku masih sanggup untuk mengalahkan ketiga orang jago lihai ini, entah betapa gemparnya dunia persilatan karena peristiwa ini sayang aku sudah tidak mempunyai peluang sebesar itu lagi, dengan sorot metu yang amat dingin dan memandang sekejap ke arah tiga orang jagoan muda itu, kembali mencorong sinar tajam dari balik matanya. Sedemikian tajamnya sorot metu itu bukan saja membuat ketiga orang lawannya terkesiap juga membawakan suatu kewibawaan yang besar. Lebih baik kalian maju bersama-sama seru Leong Tian Im dengan suara dingin. Pei Hei Leong marah sekali, dia segera berkoa-koa kegusaran, keparat, anjing geladak, sombong kau, kemudian dan menyikut Chiang Tiook Chi dan berbisik lagi dengan suara lirih, Saudara Chiang, bagaimana kalau kita berdua turun tangan bersama sekilas sinar kelicikan terpencar keluar dari balik matu Chiang Tiong Chi? Dia tertawa dan menjawab, biarkan saja orang Chi Li itu mendapat malu lebih dulu, kalau tidak kehilangan muka keparat itu tidak akan mengetahui tingginya langit dan tebalnya bumi, dia mengira dirinya saja yang paling hebat. Li Tang yang seakan-akan sempat mendengar perkataan itu, dengan pandangan penuh kebencian dia melotot sekejap ke arah mereka berdua, lalu mendengus berat-berat. Bila salah satu di antara kalian berdua berani turun tangan, maka aku akan bermusuhan dengannya, demikian ia berkata dengan suara dingin, sampai waktunya jangan salahkan kalau aku melupakan perhitungan di antara kita sebelumnya. Titik selama ini ia selalu menganggap dirinya paling hebat, sejak terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah sungguh-sungguh berjumpu dengan musuh tangguh, maka setelah mendengar kata-kata Ciong Leong dan Pei Hie Tiong yang menghina dirinya, dia menganggap kejadian ini sebagai penghinaan yang paling memalukan sepanjang hidupnya. Perasaan dendam dan bencinya terhadap kedua orang ini benar-benar sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum untuk menunjukkan kepahlawanan dirinya ia nekat untuk menghadapi Leong Tian Im seorang diri, maka dalam pembicaraan pun dia menunjukkan suatu sikap angkuh yang sinis seakan-akan merasa tak sedih untuk menerima bantuan dari orang lain. Pei Hie Tiong segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 saudara Li benar-benar tak tahu diri, anggap saja kami lantang banyak mencampuri urusan orang, HMMC yang Tiong C mendengus dingin, kalau toh saudara Li berkata demikian, terpaksa kami akan menyaksikan sampai di mana kelihayanmu titik Li Teng yang tertawa dingin kepada Leong Tian Im bentaknya, sebelum salah seorang di antara kita berdua mampus, pertarungan ini takkan diakhiri, begitu selesai membentak pedangnya bergetar keras, jurus serangan demi jurus serangan dilancarkan bertubi-tubi mengancam dada Leong Tian Im. Sekulum senyuman sinis tersungging di ujung bibir Leong Tian Im, pikirnya dengan cepat, kedua makhluk ini rata-rata merupakan jago lihai kelas satu dalam dunia persilatan, bila aku tidak pergunakan ilmu jari Jian Hun Hyachi rasanya sulit untuk membinasakan ketiga orang ini agar bisa meninggalkan tempat ini lebih cepat, tampaknya aku harus mempertaruhkan tenaga dalamku untuk bertarung belum habis ingatan tersebut melintas di dalam benaknya, cahaya pedang yang dingin menggidikan itu sudah menyambar tiba, dia segera membentak keras, telapak tangannya diayunkan ke depan menyongsong datangnya tubuh Li Tang Yang. Betapa kagetnya Li Tang Yang mencumpai ancaman tersebut, untuk menarik kembali serangannya jelas tak sempat, terpaksa pergelangan tangannya diputar, cahaya pedang menyambar-nyambar, dengan menciptakan serentetan cahaya tajam, senjatanya langsung menyambar ke atas telapak tangan lawan titik. Li Yong Tian Im mendesis sinis, telapak tangannya ditarik kemudian jari tangannya pelan-pelan menotok keluar XXXX dari ujung jari tangannya yang berwarna putih bersih bagaikan salju itu segera memancar keluar cahaya merah yang segar dan menyala, makin lama cahaya tajam itu makin membara dan amat menyilaukan mata. Sereet sebelum ujung pedang itu menusuk tubuh Li Yong Tian Im, ilmu jari Jian Hun Hiat Cixinya telah berubah menjadi segulung angin serangan jari menerobos masuk melalui celah-celah senjata lawan. Angin serangan jari tangan itu membelah angkasa dan sereet memantul ke depan langsung menyambar tujuh buah jalan darah kematian di tubuh Li Tang Yang. Mendadak terdengar Pei Hei Tiong menjerit kaget, ak-a-ah, ilmu jari Jian Hun Hiat Cixi titik. Li Tang Yang mendengus tertahan, tiba-tiba saja serangan pedangnya punah. Tubuhnya dengan cepat berkelebat lewat dan meluncur sejauh lima depadan posisi semula, teraiang pedangnya patah menjadi dua bagian dan rontok ke tanah. Walaupun dia berhasil menahan serangan jari Jian Hun Hiat Cixi dari Li Yong Tian Im dengan pedangnya dan beruntung bisa menyelamatkan jalan darah kematian di atas tubuhnya, tapi bawah iganya toh kena tertusuk juga oleh angin pukulan Jian Hun Hiat Cixi tersebut. Seketika itu juga paras mukanya berubah menjadi pucat. Ia seperti mayat dengan sempoyongan badannya mundur beberapa langkah ke belakang, telapak tangan kirinya menekan bawah iganya kencang-kencang, hampir saja tubuhnya terjengkang ke tanah. Chiang Tiong Chi berdiri dengan telapak tangan tunggal disilangkan di depan dada, mendadak ia menyerobot maju ke muka, kemudian membentaknya ring, Saudara Pei, mari kita binasakan dia, sembari berkata telapak tangannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat yang segera mengurung sekujur badan Li Yong Tian Im, belum lagi angin pukulannya sampai, segulung hawa dingin yang menggidikan hati telah menggulung tiba secara berlapis-lapis. Pei Hei Tiong cukup mengerti akan kehebatan dari ilmu jari Jian Bun Hiat Cixi dengan cepat dia melejit ke samping dan berkelit ke samping. Ia memeriksa sejenak keadaan Li Tawok Yang, tiba-tiba paras mukanya berubah menjadi amat serius, rasa kaget dan takut segera mencekam seluruh benaknya. Buru-buru dia berteriak keras, Saudara Chiang, harap segera mundur, aku ada beberapa patah perkataan hendak ditanyakan kepada saudara ini semenjak Li Yong Tian Im mengeluarkan ilmu jarinya Jian Hun Hiat Cixi, nada pembicaraannya sudah makin lunak. Chiang Tiong Chi segera mendengus dingin, dia melejit ke udara dan melayang mundar ke belakang. Setajam semilu Pei Hei Tiong mengawasi wajah Li Yong Tian Im, setelah itu tegurnya, Saudara, boleh aku tahu siapakah nama gurumu soal ini mah? Tak usah kau ketahui. Jawab Li Yong Tian Im dingin, aku pun merasa tiada berkewajiban untuk menjawab pertanyaanmu itu. Tiba-tiba muncul segulung api kegusaran yang membara di dalam dada Pei Hei Tiong, setelah tertawa dingin dia berseru, mungkin aku harus memperlihatkan benda ini lebih dulu sebelum kau bersedia memberitahukan kepadaku. Seraya berkata, dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebatang pedang pendek berwarna emas. Pedang emas itu panjangnya hanya berapa inci dengan sebuah burung hang berwarna merah menghiasi di ujungnya, sedangkan ekor burung hang yang memanjang ke bawah mencapai sampai kegagangnya, bentuk maupun modelnya aneh sekali. Dengan sepasang jari tangannya menjepit pedang kecil itu, pelan-pelan Pei Hei Tiong menyodorkan benda mana kehadapan Li Yong Tian Im. Paras muka Li Yong Tian Im beruban hebat, agak emosi dia berseru tertahan, ah ah ah, pedang emas burung hang merah Pei Hei Tiong juga nampak sangat emosi, dengan suara gemetar serunya lantang, sekarang tentunya kau bersedia memberitahukan kepada kubukan, siapakah guru mu Li Yong Tian Im menjadi sedih sekali. Guruku telah tiada, lebih baik tak usah disinggung lagi, apa? Leng Hou Hei telah meninggal seru Pei Hei Tiong dengan perasaan bergetar. Ketika Li Teng yang mendengar disebutkannya nama Leng Hou Hei, tiba-tiba saja melompat bangun, kemudian dengan wajah berubah hebat, teriaknya keras-keras, kau adalah muridnya Leng Hou Hei Leong Tian Im mendongakan kepalanya sambil menekan gejolak perasaan dalam hatinya, kemudian sambil menuding ke arah Li Teng yang katanya cepat, kau adalah ahli waris dari Chi Hang Kim Kiam, pedang emas burung hang merah, dan Anda tentulah murid keluarga Li dari Lam Hai. Sewaktu sorot matanya dialihkan ke wajah Li Teng yang tadi, Chi Yang Tiong Chi dengan wajah keheranan juga ikut maju ke muka. Pei Hei Tiong segera tertawa seram, katanya, Leng Hou Hei mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan kami tiga keluarga, kau sebagai ahli waris dari Leng Hou Hei sudah sewajarnya untuk menanggung semua perbuatan dendam yang dilakukan gurumu di masa lampau, benar, jawab Li Yong Tian Im dengan wajah serius, dalam perjalananku dalam dunia persilatan kali ini, salah satu tujuanku adalah melacaki kisah dendam kesumat yang terjalin antara guruku dengan kalian tiga keluarga persilatan, selain itu juga aku hendak menanggung segala tanggung jawabnya, Chi Yang Tiong Chi mendengus dingin, bentaknya keras-keras, kentut busuk, gurumu adalah seorang ahli dalam berpura-pura mampus. Aku tidak percaya kalau Leng Hou Hei betul-betul sudah mampus setelah mencibir sebentar, ia melanjutkan, sekalipun dia benar-benar mati juga belum tiba pada giliranmu untuk menyelesaikan persoalan ini mengapa tanya Li Yong Tian Im dengan suara dalam. Kau masih belum berhak HMM cukup berdasarkan perkataanmu itu, aku sudah pantas unjuk membinasakan dirimu, ancaman pemuda itu geram. Chi Yang Tiong Chi sedikit pun tidak merasa takut, katanya lagi, sebelum pertarungan di antara kita dilangsungkan aku percaya kau masih belum becus untuk melakukannya agaknya kemarahan. Li Yong Tian Im betul-betul sudah mencapai pada puncaknya, dia telah bersiap sedia melakukan tubrukan ke muka, tapi entah apa yang meragukan olehnya, setelah kesiap siagaan itu dilakukan, akhirnya toh dia mengendorkan kembali segenap tenaga dalam yang telah dihimpunya itu. Menggunakan kesempatan itu iya, Pei Hei Tiong menerjang maju ke depan, serunya, setelah bertemu dengan Chi Hang Kim Kiam mengapa kau tidak segera menyerahkan jiwa anjingmu pada saat itu? Kemarahannya betul-betul sudah mencapai pada puncaknya sehingga kesadarannya hampir punah, sambil membentak segenap tenaga dalam yang dimilikinya dipancarkan keluar. Tampak pakaian yang dikenakannya itu tiba-tiba saja menggelembong besar seperti bola yang diiseh hawa. Leong Tian Im mengebaskan ujung bajunya sambil mundur ke belakang, setelah mendengus dingin katanya, omong kosong, murid lenghou he tidak sebodoh gentong nasi, waktu itu telapak tangan dari Pei Hei Tiong dilontarkan ke depan mengikuti gerakan badannya, maka sewaktu Leong Tian Im melompat ke depan tadi, telapak tangan kanannya juga ikut dilontarkan ke muka, segulung tenaga pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke arah lawannya. Belakang tanda seru ketika sepasang telapak tangan saling berjumpa, segera terjadilah suatu ledakan keras yang memekikan telinga. Leong Tian Im tersenyum, tubuhnya hanya sempat bergetar sedikit, sebaliknya Pei Hei Tiong kena terdesak sehingga mundur sejauh 7-8 langkah dari posisi semula. Tiang Tiong Chi segera tertawa penuh kegusaran teriaknya, Saudara Li, mengapa tidak kita bekuk bajingan ini kemudian memaksanya untuk menunjukkan tempat persembunyian dari lenghou he dia dan li teng yang saling bertukar pandangan, lalu secepat kilat tubuhnya meluncur ke depan dan menyerang punggung Leong Tian Im dari belakang. Hang Tintin yang berada di sisi arena jadi sangat gelalisah setelah menyaksikan ketiga orang jago muda itu mengerubuti Leong Tian Im seorang, dia segera membentak nyaring, manusia berdebah yang tak tahu malu, pergelangan tangannya segera digetarkan, lalu menghantam tubuh Chiang Tiong Chi. Dengan cekatan Chiang Tiong Chi berkelit ke samping, teriaknya dengan suara tertahan, Tintin, kau, Hang Tintin tertawa hambar, Bila kalian sampai tiga melawan satu, aku akan beradu jiwa dengan kalian Chiang Tiong Chi berkelit ke samping untuk menghindarkan diri dari datangnya. Serangan itu, tiba-tiba dari balik matanya memancar keluar perasaan kasihan dan sayang yang tebal, selama ini belum pernah ia berkesempatan untuk memandang wajah Hang Tintin yang cantik secara jelas. Tapi sekarang jarak mereka berdua begitu dekat, sepasang matanya seketika itu juga terpikat oleh kecantikan wajah lawan. Satu perasaan yang aneh segera melintas di dalam benaknya, sesudah termangu sekian lama akhirnya dia berbisik, Tintin, kau sungguh amat cantik sebenarnya dia amat pandai mengucapkan kata-kata manis, siapa tahu setelah bertemu dengan Hang Tintin sekarang, tak sepatah kata pujian pun yang dapat diutarakan, bibirnya bergetar sampai setengah harian lamanya, tapi hanya beberapa patah kata TTU saja yang mampu diutarakan. Siapa sangka tindakannya ini bukan saja tidak berhasil merebut hati Hang Tintin, malahan sebaliknya justru kena dihantam oleh gadis tersebut. Dengan mata melotot besar karena gusar, Hang Tintin membenta amat nyaring, sebelum ayahku menjatuhkan pilihannya di antara kalian bertiga, siapa yang berani mencari keuntungan, siapa pula harus menerima sebuah pukulanku, dengan pandangan termangu-mangu Chiang Tiong Chi mengawasi wajah Hang Tintin tanpa berkedip, semakin gadis itu marah ternyata wajahnya nampak semakin menawan hati, sedemikian terpesonanya dia sampai rasa sakit di atas pipinya pun jadi terlupakan. Hang Tintin mendengus dingin, dia segera membalikan badannya menghadap ke tengah arena. Dengan termangu-mangu Chiang Tiong Chiang Tiong Chiang mengawasi bayangan punggungnya yang ramping itu, lalu menghela nafas panjang, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, dulu aku hanya mendengar orang memuji putrinya Hang Yok Su begini, begini titik aku masih belum mempercayai sepenuhnya, malah kalau bukan ayah menitahkan kepadaku untuk berada di sini sambil mencuri belajar ilmu pertabiban Hang Yok Su, mungkin aku tak akan berdiam kelewat lama di sini, sesudah menghembuskan nafas panjang dia berpikir lebih jauh, siapa sangka setelah berjumpa dengannya, apalagi setelah kau dapat melihat wajahnya sekarang dengan begitu jelas, barulah ku ketahui kalau diriku sesungguhnya benar-benar mencintainya. Bla'am tanda seru tiba-tiba terdengar suara bentura nyaring berkumandang dari tengah arena. Tampaklah tiga sosok bayangan manusia yang sedang melangsungkan pertarungan sengit itu saling memisahkan diri, ternyata Leong Tia Oim dengan keadaan terluka parah masih sanggup untuk bertanding seimbang dengan musuh-musuhnya pertempuran yang berlangsung di antara ketiga orang itu sekarang juga tidak seseru tadi lagi mereka hanya berjalan sambil mengitari arena, bila ada peluang kadangkala Leong Tian Im melancarkan serangan, tapi begitu sampai di tengah jalan, serangan tersebut segera ditarik kembali. Pada saat itulah mendadak dari atas puncak tebing tersebut berkumandang datang suara pekikan panjang yang amat nyaring, dibaliknya nyaringnya suara tersebut terselip pula hawa napsu membunuh yang tebal, hal mana membuat beberapa orang yang sedang bertarung di bawah air terjun situ sama-sama berubah muka. Dengan cepat mereka memisahkan diri dan berpaling ke arah mana berasalnya suara itu. Terdengar Hang Yoksu berseru dari tempat kejauhan sana, keponakan bertiga, aku toh sudah bilang, barang siapa sanggup mendapatkan batok kepala bocah keparat itu, aku akan menjodohkan Tintin kepadanya, mengapa hingga kini kalian belum juga turun tangan? Hang Tintin yang mendengar perkataan itu menjadi amat gelisah, segera serunya, Hei, cepat melarikan diri ke arah semenjak mendengar perkataan dari Hang Yoksu tadi, paras muka Chiang Tiong Chi segera berubah hebat, mendadak dia melompat ke depan lalu melancarkan sebuah bacokan dasyat ketubuh Niong Tian Im. Akulah yang akan memenggal batok kepala bocah keparat ini, bentaknya keras-keras. Terima kasih.